Baik, sebelum dimulai ada pertanyaan dari teman-teman semua. Boleh apa saja, boleh materi yang sedang saat ini sedang kita bahas. Boleh juga mengenai proyek akhir. Tapi mungkin proyek akhir agak terakhir saja kali ya. Jadi saya akan coba lebih cepat saja untuk review kali ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita mulai dulu saja ya reviewnya. Jadi, let me, let me, let me. Alright. Oke, jadi di minggu ini kita belajar mengenai objek deteksi. Jadi di sini kita melihat beberapa cara untuk melakukan objek deteksi. Ada banyak sekali cara untuk melakukan objek deteksi. Terutama sebelum sering dipakainya di planning untuk objek deteksi. Dan salah satu alasannya juga karena ada beberapa motivasi di balik objek deteksi ini. Jadi contohnya, misalkan di sini kita memiliki sebuah bentuk objek yang spesifik yang akan kita deteksi. Jadi misalkan kita ingin mengecek kualitas dari hasil manufacturing. Biasanya memiliki bentuk objek yang spesifik, yang selalu sama. Maka kita bisa melakukan objek deteksi seperti ini. Jadi kita mempunyai model dari objeknya, lalu nanti ada image atau barangnya, sorry, ada barang keluar dari conveyor, masuk ke conveyor, lalu diambil datanya, diambil image-nya, lalu dilihat kualitas dari bentuknya. Jadi kalau misalkan objeknya itu selalu sama, homogen, maka kita bisa melakukan objek deteksi yang seperti ini, di mana kita memiliki model, ada titik, dan juga ada edge-nya. Ada sudut-sudutnya dan edge-nya. Nah ini bisa kita lakukan dengan seperti ini. Lalu ada juga kita, misalkan kita ingin melakukan patch matching, jadi kita ingin mendeteksi sebuah patch yang spesifik dari sebuah gambar, maka bagaimana kita bisa mencari persamaan terhadap patch-patch lainnya yang diambil dari beberapa tempat lainnya. Lalu bisa juga untuk stereo kamera, jadi stereo kamera itu kalau misalkan ada dua kamera yang ditempatkan secara bersamaan, jadi seperti mata manusia, jadi kalau misalkan stereo kamera itu hasilnya nanti akan berbentuk seperti 3D, karena ada proyeksinya dari dua angle kamera, nah itu kalau misalkan kita melihat sebuah objek yang sama, misalkan bangunan, maka kita harus mencari korespondensi, lalu kemudian bisa kita gabungkan, jadi kita bisa bentuk atau bisa kita proyeksikan menjadi bentuk 3 dimensi. Jadi di sini, di materi awal ini, kita akan membahas mengenai fitur korespondensi, di mana sebenarnya pada dasarnya kita ingin mencari titik-titik dari objek yang letaknya bisa berbeda setelah transformasi. Jadi misalkan kita memiliki model objek seperti ini, namun ketika kita mendapatkan image dari kamera, objeknya itu bisa bertransformasi sesuai dengan transformasi yang ada. Jadi ini contohnya, misalkan kita ingin melakukan stitching, jadi ada dua gunung, sebenarnya satu gunungnya sama dari dua sudut yang berbeda, jadi stereo kamera lagi, yang dilakukan sebenarnya adalah extracting features, lalu kita mencari fitur-fitur mana saja yang sebenarnya saling berkorespondensi, jadi di sini kita mencari seluruh kemungkinan fitur yang saling berkorespondensi, lalu setelah itu kita memiliki sebuah loop di mana di awalnya kita akan mencari, misalkan hanya kita ambil 10 fitur atau 5 fitur yang paling mirip, lalu kita coba cari transformasinya, jadi untuk mencari transformasi dari image yang sebelah kiri ke kanan, lalu kita lihat fitur-fitur yang lain, apakah memiliki transformasi yang sama. Kalau misalkan mayoritas dari fitur yang telah kita ekstrak itu memiliki transformasi yang sama, maka kemungkinan besar transformasi tersebut adalah transformasi yang benar. Jadi di saat itulah kita bisa melakukan image stitching. Ini adalah basic ID dari ransak atau random sample consensus. Jadi ada 4 karakteristik dari fitur yang baik untuk melakukan object detection, jadi repeatability, distinctiveness, compactness, and efficiency, dan juga locality. Untuk object detection secara umum, yang kita butuhkan berarti ada 2, yang pertama itu fitur extraction dan juga fitur description. Jadi ada 2 yang berbeda. Jadi di satu sisi kita ingin mengambil atau melakukan ekstraksi seluruh fitur yang ada di dalam sebuah gambar, namun pada saat yang sama, fitur tersebut harus bisa dideskripsikan, sehingga bisa dibedakan antara satu fitur dengan fitur lainnya. Ini aplikasi-aplikasi untuk object detection atau image, atau page matching. Bisa untuk image alignment, seperti yang tadi sudah kita lihat, terlihat konstruksi, itu yang tadi saya sebutkan sebagai stereo camera. Lalu robot navigation juga sangat penting. Sangat penting untuk perception dari robot. Lalu indexing dan database retrieval, ini biasanya dari fitur yang telah di ekstraksi, nanti kita bisa tahu kira-kira lokasi dari gambar tersebut yang diambil di mana, berdasarkan objek yang ada di dalam sebuah gambar. Nah, fitur yang sering digunakan untuk object detection atau page matching juga, sebenarnya ada beberapa yang khusus. Yang paling mudah itu corners, sudut, namun ada kelemahannya, yaitu tidak ekvivalian untuk scaling, maka biasanya salah satu yang lebih sering dipakai adalah blocks. Cuman blocks ini untuk independent training saja. Namun untuk yang paling sering sebenarnya, yang sebelum di planning itu adalah, fitur description yang paling sering adalah shift, namun juga ada beberapa fitur description yang lain, yaitu surf dan kasi. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu. Jadi, di sini awal kita akan membahas mengenai corner. Yang paling sering digunakan adalah Harris Corner Detection. Di sini saya, di review-nya saya tidak akan membahas begitu banyak mengenai matematikanya. Silahkan dilihat sendiri di video. Menurut saya cukup jelas. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di sekilir, ataupun membaca buku rujukan. Jadi, sebenarnya mirip saat kita ingin melakukan edge detection, yaitu sebenarnya kita dalam tanda kutip mencari gradient-nya. Namun, di sini lebih spesifik lagi. Jadi, di sini untuk corner itu kita melihat bahwa di corner itu perubahan itu terjadi di setiap direction. Kalau misalkan di edge itu biasanya hanya satu direction, di horizontal ataupun di vertical-nya. Karena biasanya edge itu kan di salah satu arah. Jadi, sebenarnya tidak harus vertikal ataupun horizontal, tapi perubahannya hanya satu arah. Tapi kalau corner itu hanya perubahannya ke semua arah. Jadi, ini dijelaskan sebenarnya kita mencari atau setelah penghitungan kita bisa mendapatkan agent value dari segala arah. Kalau misalkan edge itu biasanya agent value-nya besar di salah satu sumbu saja. Jadi, contohnya ini. Edge untuk yang horizontal ini nanti nilai dari agent value-nya tinggi untuk yang delta X, untuk sumbu X-nya. Jadi, sumbu X itu kan kalau misalkan image itu kan ke bawah. Jadi, agent value-nya besar di sumbu X. Namun, kalau misalkan di sudut, maka agent value-nya akan ada yang besar tidak hanya di sumbu X, tapi juga di sumbu Y. Jadi, di segala arah. Jadi, tidak semua agent value akan besar, tapi beberapanya akan ada yang sangat besar di sini. Jadi, bisa dilihat titik-titik di sini, maksudnya adalah ada beberapa perubahan intensitas yang sangat besar. Nah, lebih spesifik lagi, di Harris Corner Detection itu, bisa dihitung menggunakan R-nya di sini sebenarnya. Jadi, karena kita hanya ingin berdeteksi corner, jadi nanti ada nilai R yang bisa didapatkan dari agent value-nya ini. Kalau misalkan R-nya itu lebih besar daripada 0, maka di situlah corner berada. Kalau misalkan lebih kecil daripada 0, biasanya bukan, hanya H aja. Tapi kalau misalkan R itu sangat kecil, sangat kecil sekali itu adalah flat region. Lebih spesifik lagi, yang tadi ya, kalau misalkan delta di sini 1 dan delta 2 itu sama saja dengan delta X dan delta Y, maka kalau misalkan dua-duanya besar, maka itulah corner. Kalau misalkan delta X yang lebih besar daripada L-delta Y, maka itu H itu vertikal. Kalau misalkan delta Y-nya lebih besar daripada delta X, maka itu H yang ke arah. Maaf, ini yang vertikal, yang ini horizontal. Ini adalah step untuk melakukan Harris Corner Detection. Jadi, biasanya di-convert dulu ke grayscale, lalu kita hitung derivatif menggunakan Gaussian-nya, sorry, Gaussian derivatif-nya, lalu kita hitung nilai R-nya di sini, Harris Response Score, lalu kita ada Thresholding T-nya di sini. Lalu kita juga mencari, biasanya kita bersihkan menggunakan non-maksimum suppression. Jadi, ini contohnya, ini ada input image, kita hitung nilai R-nya, lalu kita Threshold, lalu kita cari titik-titik lokal maksima dari R-nya, dari setiap blobs ini. Lalu bisa kita dapatkan H dari gambar yang kita inginkan. Lalu, di perhitungannya itu ada parameter K dan Threshold T. Di sini bisa kita lihat, kalau misalkan K-nya lebih besar, kalau misalkan K-nya lebih besar itu biasanya lebih sensitif. Kalau K-nya kecil, biasanya dia hanya yang paling besar saja. The Stronger's Corner biasanya, kalau misalkan K-nya lebih kecil itu The Stronger's Corner yang dideteksi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjutkan saja kalau lebih betul. Berikutnya, kita akan membahas mengenai invariant dan equivariant. gambar itu kan sebenarnya bisa berubah sesuai dari misalkan illumination, bisa dari angle, bisa dari berbagai macam sebab. Maka, saat kita ingin melakukan objek detection, contohnya adalah corner, maka yang kita inginkan adalah invariant terhadap photometric transformation, seperti illumination, dan equivariant terhadap geometric transformation. Jadi, kalau misalkan invariant itu, saat sebuah image itu berubah karena photometric transformation, misalkan, jadi fiturnya tidak hilang, dalam artian lokasinya tidak berubah. Kalau misalkan di-equivarian, maka saat terjadi transformasi, letak dari fitur yang kita deteksi itu, maka ikut berubah sesuai dengan transformasi yang terjadi. Di sini, kita melihat corner detection itu partially equivariant terhadap affinity change, lalu juga equivariant terhadap translation, rotation, dan juga rotation. Jadi, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi, corner-nya itu akan menginguti dari transformasi yang ada. Namun, corner itu biasanya tidak equivariant terhadap scaling. Jadi, misalkan di sini kita memiliki corner seperti ini. Ingat, kalau misalkan di corner detection, itu kan biasanya kita menghitung terhadap patch yang sangat kecil. Jadi, kalau misalkan kita menggunakan patch yang sangat kecil, kita bisa mendeteksi corner yang sangat kecil, namun kalau misalkan scale dari corner itu berubah, maka patch yang sangat kecil ini tidak bisa mendeteksi corner tersebut. Jadi, hanya mendeteksi edge saja, hanya tepian saja. Jadi, berubah dari corner menjadi tepi, menjadi edge. Makanya, ada beberapa cara agar corner detection itu bisa equivariant terhadap scaling. Contohnya, ini kita menggunakan berbagai macam scale, beberapa scale yang berbeda untuk corner detection. ada juga beberapa cara yang lain, yaitu memakai block. Jadi, di sini kita mendeteksi adanya ruang di intensitas. Jadi, kalau misalkan intensitasnya berubah, corner itu dideteksi bukan titiknya ini, tapi ruang di bawah perubahan intensitasnya. Jadi, kalau misalkan seperti ini, scale-nya besar, tiba-tiba menjadi kecil, maka ruangannya yang kecil, tapi ruangannya tetap ada. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan kita bisa mendeteksi yang kecil, terus berubah, kalau misalkan hanya titiknya saja, maka mungkin berubah dari corner menjadi edge, tapi kalau misalkan kita mendeteksi ruangan di bawahnya, maka berbeda scale masih tetap bisa kita deteksi corner-nya. Nah, ini adalah contoh dari pemakaiannya, aplikasinya, sorry, yaitu scale equivariant block detection. Jadi, yang deteksi itu bukan corner-nya, tapi ruangan antar intensitasnya. Jadi, intensitas di sini, misalkan block-nya ini, sebenarnya itu berada di antara intensitasnya. Jadi, intensitasnya rendah. Ini independent reading. Silakan kalau misalkan tertarik, dibaca secara mandiri. Oke, ada pertanyaan mengenai corner detection? Kalau misalkan ada pertanyaan, juga silakan masukkan di chat saja. Jadi, nggak masalah bisa ngomong sendiri ataupun dimasukkan ke chat, biasanya nggak ada masalah. Oke, berikutnya, kita sudah membahas tadi feature extraction. Feature yang kita ekstraksi itu corner. Berikutnya adalah descriptor-nya. Jadi, sudah kita bahas tadi, untuk object detection, tidak cukup hanya feature extraction, tapi juga feature description. di sini konteksnya adalah saat terjadi transformasi, fiturnya bisa kita ekstraksi, tapi harus kita bisa bedakan mana fitur A dan fitur B. Jadi, misalkan di sini kita, di gambar ini kita sudah berhasil mengekstraksi sembilan buah fitur, dan ketika kita lakukan transformasi terhadap image ini, maka sebenarnya fitur yang hampir sama itu bisa di ekstraksi, tapi bagaimana kita bisa membedakan fitur yang sebelah sini dengan fitur yang sebelah sini. Karena nanti lokasi berbeda, jadi kita tidak bisa membedakan suatu fitur dengan fitur lainnya berdasarkan letak. Jadi, kita harus bisa mendeskripsikan masing-masing fitur, sehingga bisa kita lakukan korespondensi saat image-nya itu sudah dilakukan transformasi. Jadi, di sini ada konsep tambahan, yaitu saat kita mendeteksi fitur, kita menginginkan fitur tersebut, sorry, di pendeteksian itu adalah ekivarian, jadi lokasinya itu saat fiturnya, sorry, image itu ditransformasi, fiturnya masih tetap bisa di ekstraksi walaupun sudah dilakukan transformasi. Jadi, letaknya itu mengikuti transformasi, tapi di saat description-nya, saat mendeskripsikan fitur yang sama haruslah memiliki deskripsi yang sama walaupun sudah ditransformasi. Jadi, invariant terhadap transformasi. Jadi, ini salah satu contoh. Jadi, di sini contohnya itu bukan lagi corner detection, tapi block detection. Jadi, di sini sebuah fitur misalkan di ekstrak-nya adalah block-nya. Di sini juga ada block-nya. Dan karena block itu tidak hanya lingkaran yang penuh, tapi juga bisa ellipse, maka biasanya nanti kita harus melakukan normalisasi. Jadi, misalkan ini karena ada rotasi, jadi ellipse-nya itu mengikuti arah rotasi, maka kita harus melakukan normalisasi terhadap regency-nya, menjadikan lingkaran, menjadi lingkaran penuh. Lalu, kita harus melakukan eliminasi terhadap rotasi, sehingga paling tidak arahnya sama. Nanti di sini baru kita bisa melakukan meng-extrap deskripsi dari fitur yang hampir sama. Di sini kita bisa membedakan fiturnya karena sesuai dengan deskripsi yang ada. Nah, ini sebenarnya ide dasar dari SIF yang nanti akan kita bahas. Jadi, ini sekali lagi ide dasarnya di saat pendeteksiannya, kita ingin melakukan equivarian detection, tapi pada saat description, kita menginginkan invariant description. Salah satu description yang paling mudah sebenarnya adalah intensity, tapi kalau misalkan kita menggunakan intensity vector, maka akan sangat sensitif terhadap perubahan affine transformation. Jadi, misalkan rotasi, walaupun di sini rotasinya sudah hampir sudah dinormalisasi, bisa dilihat, namun masih ada rotasi yang sangat kecil, yang sangat susah untuk dinormalisasi, dan kalau misalkan kita menggunakan intensitas, akan berbeda deskripsinya. Jadi, di sini kita akan membahas SIF setelahnya. Jadi, sebenarnya SIF ini membagi region, jadi kalau misalkan patch yang kita punya ada 8x8, maka dibagi lagi, menjadi lebih kecil 4x4, di mana setiap bin ini memiliki 8 buah dimensi, dalam artian itu 8 arah. Jadi, di sini ada banyak gradiennya untuk arahnya. Jadi, setiap 4x4 ini, SIF itu biasanya menghasilkan deskripsi sebesar 128 dimension. Kira-kira seperti itu. Nah, advantage-nya, SIF itu sebenarnya cukup cepat, dan juga bisa menghandle beberapa fotometrik transformation, seperti illumination, dan juga scale yang paling penting. Dan juga ini adalah sebuah contoh sebuah contoh di sini adalah di mana objeknya terjadi oklusi, sepatu ada oklusi terhadap bonekanya, namun karena bisa mendeteksi fitur-fitur yang ada di ujung sepatu ini, SIF ini bisa mengetahui bahwa di sini ada sepatu, walaupun tidak semuanya. Kira-kira seperti. Jadi, kotak-kotak yang kecil ini, kotak-kotak yang ada arahnya ini, ini adalah SIF descriptornya. Nah, ada yang lain, tidak hanya SIF ya, jadi ada juga SIRF, ada juga FAS, ada juga KZ features, kalau misalkan untuk tarik, silakan di pelajari mandiri. Oke, mungkin lanjut saja ya. Untuk ini, selanjutnya adalah deep neural networks. jadi, kelemahan dari koordana SIF features itu, biasanya, terutama SIF ya, itu sangat bagus untuk one-to-one objek detection, tapi kalau misalkan banyak variasinya, satu objek terbanyak variasinya, SIF itu biasanya kewalahan. Jadi, misalkan, contoh paling gampang adalah car detection. Jadi, kalau misalkan mobil itu kan banyak variasinya, modelnya beda, warnanya beda, bentuknya juga bisa beda, lalu juga modelnya beda, bisa juga lalu, apa namanya, brand juga beda, jadi terlalu banyak variasinya, walaupun sama-sama mobil. Jadi, salah satu kelemahan dari SIF itu seperti itu. Nah, kalau misalkan di objek detection menggunakan, biasanya, secara general ya, objek detection itu biasanya kita menggunakan bounding box. Jadi, misalkan kita memilih ke label seperti ini, bounding boxnya adalah yang box yang hijau ini, beserta dengan labelnya, misalkan di sini adalah iris ya, ini ada bunga iris, nanti yang kita lakukan prediksi itu, bounding boxnya bisa beda-beda gitu istilahnya. Maksudnya, letaknya bisa beda, ukurannya bisa beda, walaupun sebenarnya melakukan highlight terhadap objek yang sama. Nah, di sini nanti kita performanya diukur berdasarkan IOU, atau Intersection of Union di sini. Jadi, setiap bounding box ini, biasanya memiliki empat buah fitur, yaitu X and Y, yang mana adalah titik tengah dari objek, plus height and width-nya. Jadi, maksudnya, di sini adalah ukuran besar dari, bounding box yang ada. Nah, jadi sebenarnya, deep neural networks itu melakukan regression terhadap empat nilai ini. Nah, secara spesifik, deep neural networks itu melakukan objek detection melakukan, dengan menggunakan sliding window. Jadi, biasanya, sebuah image itu dibagi menjadi beberapa bins, atau kotak-kotak yang lebih kecil. Jadi, misalkan di sini adalah, misalkan gambarnya sebenarnya adalah 1024 x 1024 pixels, itu nanti dibagi menjadi yang lebih kecil. Di sini contohnya adalah 6 x 8, jadi sub-agent. Nah, di 6 x 8 ini, nanti kita melakukan objek detection berdasarkan bins yang ada. Jadi, misalkan di sini objek detection-nya sebenarnya melakukan terhadap gambar di bin yang 3 x 3 ini. Nah, ini sebenarnya juga nanti mendeteksinya mulai dari paling kiri, nanti terus bergerak ke arah kanan, dan kemudian menelusuri semua bin yang ada, kemungkinan bin yang ada. Jadi, itulah yang dinamakan sliding window. Lalu, juga bisa, biasanya, ukuran binnya juga bisa diubah-ubah. Kenapa? Karena ukuran objeknya itu bisa berubah. Jadi, kalau misalkan objeknya, tergantung dari objeknya, kalau misalkan 4 x 4, nanti kan binnya jadi lebih banyak, jadi lebih kecil objeknya. Kalau misalkan binnya lebih besar, nanti kita bisa mendeteksi objek yang lebih besar. Jadi, banyak sebenarnya deep neural networks itu mencari seluruh kemungkinan objek detection. Nah, nanti permasalahan, atau misalkan bukan permasalahan, tapi hasil dari objek detection itu bisa saja satu objek itu seperti ini ya, dideteksi berkali-kali karena adanya sliding windows, maka kita membutuhkan apa yang disebut non-paksimum suppression. Jadi, dari banyak sekali detection yang dilakukan oleh deep neural networks, kita perlu mencari region yang paling banyak diteteksi oleh deep neural networks. Jadi, nanti disinilah kita akan mendapatkan satu buah bonding box untuk setiap objek. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa model dari deep neural networks yang telah dikembangkan untuk objek detection. Jadi, di awal-awal yang paling terkenal itu adalah RCNN. Di sini RCNN itu sebenarnya memiliki, jadi, dibagi menjadi beberapa sub-modules. Di sini contohnya ada tiga modules, ada region proposal, ada feature extraction, dan juga objek classifier. Jadi, di sini RCNN yang di awal-awal sekali itu, di tahun 2014, CNN-nya itu hanya digunakan untuk feature extraction. Region proposal itu menggunakan selective search, dan objek classifier-nya itu hanya menggunakan SVM. Di tahun berikutnya, author yang sama mengembangkan fast RCNN, di mana region proposal network-nya, di mana semua modul-nya diganti menjadi CNN. Jadi, di sini region proposal network-nya itu CNN, juga object detection-nya itu CNN. di sini modul fast RCNN digunakan untuk object classification dan juga bounding box update. Lalu, tahun-tahun berikutnya, model yang lebih canggih lagi, yaitu YOLO dan juga SSD. Jadi, di sini hanya ada satu modul, jadi sekaligus semuanya, tidak ada dibagi-bagi menjadi modul yang berbeda lagi. Hanya satu modul. Nanti di sini perbedaannya hanya bagaimana, cara melakukan bounding box dan juga besarannya. Jadi, kalau SSD itu biasanya melakukan multiple bounding box, jadi bisa mendeteksi objek yang lebih kecil, dan juga pada tahun 2016 SSD itu lebih cepat. Teman, ya sekarang bisa, menurut saya, tidak ada terlalu perbedaan. Jadi, di sini, ini SSD, ya ini YOLO. Jadi, kalau misalkan YOLO itu, BIN-nya itu biasanya spesifik, S kali S grid, kalau misalkan di SSD itu, grid-nya itu berbeda-beda. Jadi, di sini contohnya ada 8x8 dan 4x4. Lalu, contoh yang lebih menarik, yang sebenarnya juga sudah cukup lama, ya tahun 2017, itu tidak hanya objek detection, tapi juga semantik segmentation. Jadi, di sini, setelah melakukan objek detection, objek detection itu acuannya adalah bounding box-nya. Nanti objek yang ada di dalam bounding box itu, nanti juga lakukan semantik segmentation. Jadi, tidak hanya objek detection, tidak hanya lokalisasi, tapi juga semantik segmentation. Challenge-nya adalah membutuhkan banyak sekali technique image untuk meng-cover seluruh kemungkinan variasi, karena sebuah objek itu bisa muncul di gambar sesuai dari berbagai cara. Jadi, karena perubahan iluminasi, perubahan, atau mungkin objek memiliki warna yang berbeda, atau juga karena setikah yang berbeda, walaupun objeknya sama. Misalkan orang, orang itu kan bisa manusia, bisa tingginya beda, besar tubuhnya beda, maka salah satu tantangan apabila kita ingin melakukan objek detection menggunakan deep-low networks itu adalah training dataset-nya. Kalau misalkan training dataset-nya itu tidak lengkap, atau tidak melingkupi seluruh kemungkinan varisi yang ada, maka kemungkinan besar model yang dikembangkan akan gagal di beberapa case, apalagi kalau misalkan case-nya itu sulit. Oke, itu saja. Review materi untuk minggu ini, silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Pertanyaan boleh apa saja ya, boleh tentang mengenai materi minggu ini, ataupun ada yang ingin bertanya mengenai proyek akhir juga boleh, silakan. Bagaimana pertanyaan? Oke, ada pertanyaan untuk tugas proyek akhir. Proyek akhir itu perlu ada trend test split. Kalau misalkan untuk menggunakan deep-low networks, jelas ya, harus ada trend test split. Yang penting itu penjelasannya saja. Jadi misalkan di brain MRI, untuk kelompok yang untuk brain MRI ya, kan folder yang saya kasih itu sudah langsung saya kasih, saya sudah bagi ya, menjadi fold 1, fold 2, fold 3, fold 4, nah itu dijelaskan saja, fold mana yang dijadikan training, mana yang dijadikan testing, seperti itu. Yang penting dijelaskan saja. Kalaupun misalkan nanti, misalkan random gitu ya, ya ditulis saja nanti dipilih secara random, misalkan untuk kelompok yang misalkan melakukan airline segmentation, ya ditulis saja berapa buah gambar yang digunakan untuk training, berapa buah yang digunakan testing, atau misalkan nanti ada yang mau menggunakan cross, sorry, k-fold cross-validation, juga ditulis saja, berapa fold, ya misalkan contohnya di brain MRI, itu kan sudah ada 4 fold, jadi sebenarnya itu secara tidak langsung, itu sudah ready untuk 4 fold cross-validation. Jadi tinggal dipakai saja, misalkan 2 fold untuk, atau misalkan 3 fold untuk trading, dan 1 fold untuk testing, atau misalkan bisa juga digunakan dengan 2 fold untuk trading, 1 validation dan 1 testing, itu tinggal kalian jelaskan saja. Bentar ya, tiba-tiba jadi banyak pertanyaan. untuk metode non-deep learning, nggak usah split, nggak apa-apa ya, tergantung kalau misalkan non-deep learningnya masih menggunakan machine learning, misalkan menggunakan, jadi untuk fitur extraction-nya itu, untuk non-deep learning itu kan misalkan kalian menggunakan histogram, atau misalkan menggunakan intensity, atau misalkan fitur-fitur extraction yang lain. Tapi kalau misalkan untuk segmentation, nanti tergantung apakah menggunakan machine learning atau tidak. Kalau misalkan machine learning, saya masih sarankan menggunakan split, jadi nanti kalian split saja, nah itu bisa digunakan untuk non-deep learning dan deep learning, jadi sama saja. Yang perbedaannya adalah yang satu deep learning, tanpa fitur extraction, karena fitur extraction-nya itu langsung dari deep learning-nya sendiri, yang satu lagi, kalian tentukan sendiri fitur extraction-nya itu apa. Kira-kira seperti itu. Jadi supaya sama saja. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu, pemilihan fitur dan representasi fakturnya, itu terserah kalian. Jadi, itu memang, kalian kan sudah belajar beberapa fitur extraction, contoh paling gampang, histogram deh, yang paling gampang ya. Ataupun intensitas juga nggak masalah. Jadi, di sini, untuk memang tidak ada yang salah dan tidak benar, yang penting, kalian coba, dan juga kalian nanti membedakan performanya, bagaimana antara non-deep learning dan deep learning. Jadi, sebenarnya lebih karena hands-on, dan yang paling penting nanti dibahas di laporan akhirnya, di laporannya. Jadi, kalian jelaskan fitur extraction-nya apa, lalu non-deep learning method-nya apa, lalu training dan testing split-nya seperti apa, hasilnya seperti apa, gitu. Nah, yang penting itu, sebenarnya ya. Jadi, nggak masalah. Maksudnya, memang ada di, apa namanya, di, di, apa, di soal itu kan ada beberapa metode yang direkomendasikan. Itu juga sebenarnya tidak harus itu. Jadi, kalau misalkan kalian nemuin, oh ada yang lebih menarik, silakan aja, nggak masalah. Lalu, yang lebih dibebaskan lagi fitur extraction-nya. Kan nggak, sama sekali nggak dibahas tuh. Boleh apa aja, jadi sebenarnya, kalian pilih aja, gitu. jangan masalah. Halo, Pak Fetri. Ya, sudah. jadi yang terpenting itu, jadi yang terpenting itu, kita bisa membuktikan ya, entah itu yang baik non-deep learning atau non-deep learning, kita bisa memperluf, membuktikan bahwa dia jalan untuk metode apapun tuh. jadi nanti juga perlu dibahas, apa namanya, challenge-nya apa, lalu, apa namanya, kesulitannya apa, lalu, misalkan, kelemahannya apa, nah itu sebenarnya yang didiskusikan itu saja sebenarnya. Jadi memang agak, bisa dibilang freestyle sih, untuk proyek akhirnya. Jadi, lebih ke arah. jadi nanti kalau semisal di laporan tuh, kita bahas challenge, kesulitan, kelemahan sama upaya kita dalam ngerapkannya sampai dia belum-benah bisa prove. Yes, yes, yes. Lalu juga ini pertanyaan, kalau hasil prediksinya hitam semua, ya berarti kan gagal. Ya berarti kan harus nentuin. Misalkan fiturnya, mungkin fiturnya diubah, atau misalkan machine learning-nya cari yang lain, atau misalkan modalnya diubah, gitu ya. Jadi, pada dasarnya, semua, jadi kan dibagi tiga, ada air light, ada brand MRI, WMS segmentation, ada yang juga out loud segmentation, itu kan sebenarnya, tapi maksudnya, lebih ke arah kan sebenarnya udah banyak orang yang melakukan hal tersebut, jadi sebenarnya itu mungkin. Itu juga yang brand MRI, itu kan sebenarnya waktu itu proyek S3 saya. Jadi maksudnya, yang apa juga, paper yang saya kasih, itu juga sebenarnya kan berdasarkan data itu. Jadi, kalau misalkan tim yang brand MRI, ya sebenarnya tinggal gunain aja, maksudnya, misalkan replikasi hasil penelitian saya, gitu, coba replikasi, silahkan aja, nggak masalah. Kira-kira seperti itu. Nanti juga, kemudian kalau misalkan gagal, ya dibahas, maksudnya, kenapa gagal, gitu, nah itu yang perlu dibahas, jadi jangan cuma, oh gagal, terus yaudah, gitu. ya jelek lah, hasilnya, maksudnya, coba dibahas apa, kenapa gagal, atau misalkan di machine learning, misalkan yang non-deep learning, misalkan gagal, gitu ya, kemudian dibahas, kenapa gagal. Kemikiran besar sih, feature extraction-nya, kurang bagus, misalkan, tapi ya harus dibahas. Kira-kira seperti itu. Karena nanti kan dinilaikan dua, presentasi, ada banyak ya, maksudnya presentasi, laporan, dan juga kodenya, jadi, jangan cuma, oh gagal, yaudah gagal, jangan gitu. Jadi harus dibahas. Dari 60 persen, saya lihat, kayaknya kursinya lebih gede di presentasi dah. Yes, yes. Tapi, bukan berarti laporannya juga ditinggal ya, maksudnya. Kan harus. Metodenya, tapi, bebas ya, kita mau, dengan catatan, kita milih metodenya, bebas, mau pilih yang mana aja. Jadi, yang kayak di deskripsi, eh, pada proyek itu kayak cuma semacam, ini, menyarankan ini yang mana gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi kan sebenarnya lebih ke arah, saya sama Bumiya kan juga, maksudnya, sering melihat ya, membaca-baca. Jadi, paling tidak lebih familiar, metode-metode ini sering dipakai, kira-kira seperti itu. Jadi, lebih ke arah, supaya kalian gak usah mikir-mikir lagi deh, metode apa yang harus digunakan gitu. Terutama untuk machine learning-nya ya. Kalau untuk fitur di, extraction silahkan aja, pakai app juga terserah, gak masalah. Itu hanya rekomendasi, kalau misalkan kalian mau ada sendiri, silahkan, gak masalah. Oke, ada pertanyaan lagi, membandingkan performa, ada beberapa kriteria, akurasi, speed, robustness, interoperability. Kalau misalkan, contoh, speed gitu ya, ya kalian coba aja, misalkan training-nya untuk yang deep learning, berapa, membutuhkan waktu berapa, training-nya untuk yang non-deep learning, dan deep learning-nya. Lalu saat testing juga dicoba. Jadi, misalkan satu gambar itu, butuh berapa waktu untuk testing, untuk melakukan segmentasi. Di situ aja. Jadi, membahas misalkan yang untuk speed. Lalu juga hasil kira-kira robustness, robustness itu kan lebih ke arah, membutuhkan banyak sekali training example. Jadi, misalkan, example-nya hanya sedikit, hasilnya seperti apa, itu juga bisa. Tapi kan kalau gak salah, minimal dua ya. Kalau gak salah ya, dua kriteria ya. Kalau gak salah. Jadi, akurasi atau speed. paling gampang sih akurasi dan speed. Jujur aja ya. Jadi, tinggal dibahas aja akurasinya, apa, lalu speed-nya apa gitu, training dan testing-nya dibahas, kira-kira speed-nya seperti itu. Ini yang gampang aja. Jadi, gak sih tahu di hasilnya. Gak apa-apa. Lalu, kalau unit, setelah dicoba-coba, input shape-nya itu harus bisa dibagi menjadi 16, supaya input shape dan semua output-nya berubah. Apakah boleh kita melakukan resize saat datang target-nya? Boleh saja, gak masalah. Sebenarnya bukan harus dibagi 16 ya, tapi lebih ke arah power of two ya, kalau gak salah. Power of two. Jadi, bisa di resize, di resize aja sih, gak masalah seharusnya. Sekali lagi, kalau misalkan ada hal-hal kayak gini, spesifik, dijelasin aja. Dijelasin aja di laporannya. Oh, karena unit harus seperti ini, di resize, bla-bla-bla-bla. Gak masalah bagi saya. Bagi kami gak ada masalah kok. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya, berarti yang saya tangkap dari TANAP proyek ini, jatuhnya kita bebas eksplorasi-nya ya. Iya, betul. Boleh menggunakan transfer learning atau tidak? Boleh. Kalau misalkan mau pakai transfer learning, silahkan. Gak masalah. Ini terutama untuk mungkin teman-teman yang di, apa ya, yang first graduate kayaknya ya, maksudnya, yang sudah penangani automation learning dan juga advanced automation learning. Jadi, gak masalah sih. Bagi saya. Karena kan di sini, maksudnya, penilaiannya juga kan tidak dibandingkan dengan tim lain ya. Jadi, sebenarnya gak masalah sebenarnya. Jadi, yang dinilai benar-benar spesifik pekerjaan kalian. Gimana? jadi sudah sebenarnya. Oke, sambil menunggu yang lain, absen dulu. Biasa ketik hadir. Oke, pertanyaan lagi silahkan, kalau ada. Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, silahkan. di beberapa paper yang saya bati, itu kan ada yang mereka melatih model itu, instead buah gambarnya dimasukin full size, dia melatihnya pakai 5x5 ROI. Itu caranya gimana? Maksudnya kayak gimana ya, Pak? Jadi, itu namanya patch-based method ya. misalkan, ini contoh untuk di BrainMRA ya, misalkan BrainMRA itu kan yang dikasih itu kalau gak salah status size itu kan 256x256 ya. Jadi, misalkan ada LOE-nya 5x5. Nah, LOE x5 itu maksudnya kalian sample patch yang lebih kecil berdasarkan dari titik sample-nya tersebut. Jadi, misalkan di BrainMRA itu kan ada label-nya untuk white matter hyperintensities-nya. Jadi, di white matter hyperintensities-nya itu atau di seluruh region dari BrainMRA itu kalian sample, kalian ambil 5x5, lalu kalian lakukan feature extraction dari situ. Bisa intensity, bisa histogram, atau misalkan bisa gradient. Nanti itu baru setelah dari patch itu baru kalian masukkan ke metode machine learning. Kira-kira seperti itu. Kejawab gak ya? Berarti untuk ROI-nya itu random bukan kita set sendiri ROI-nya itu misalkan bagian yang ada WMH-nya atau apa kayak gitu. Biasanya random. Biasanya random memang. Makanya di sini agak lebih spesifik ke machine learning sebenarnya. Tapi biasanya sih paling tidak di ROI-nya itu ada white matter hyperintensities-nya. Biasanya ya. sedikit lah paling gak. Mungkin 1 piksel, 2 piksel. Biasanya sih sampling-nya di dekat-dekat white matter intensities. Lebih mudahnya yang mudahnya gitu aja deh. Yang mudahnya gitu aja contohnya ya. Jadi kalau misalkan nanti sebenarnya ada yang lebih advance sih. Cuma jalan dulu deh. Itu lebih karena machine learning soalnya. Kalau misalkan saya saran saya, saran saya sih jadi kalau misalkan patch base itu kan nanti dalam tanda kutip harus ada contohnya ya. Jadi harus mana piksel yang contohnya white matter hyperintensities, mana yang bukan gitu ya. Jadi waktu sampling kalau bisa ada contoh-contoh yang diambil dari white matter hyperintensities, ada yang bukan. ya jadi bisa membedakan mana yang white matter hyperintensities dan bukan gitu kan. Melakukan binary segmentation kan ke arah situ sebenarnya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan. Mungkin saya agak nengkeng sedikit. Jadi untuk pertemuan minggu depan kan khusus untuk membahas proyek akhir ya. Jadi nanti akan tetap hari yang bersama di Rabu dibagi dua paralel sama juga saya dan Bumiya. Jadi untuk teman-teman yang timnya untuk melakukan airline segmentation silahkan masuk ke kelasnya Bumiya. Yang brand MRI silahkan masuk ke kelas saya. Untuk yang segmentation kalian bisa pilih. Boleh saya, boleh Bumiya. Gak masalah. Jadi maksudnya bebas. Tapi sama saja. nanti pertanyaannya juga bisa dijawab bersama-sama. Jadi untuk minggu depan seperti itu. Oke, ada lagi? Masih ada waktu tiga menit lagi sebelum selesai. Jadi kalau minggu depan boleh di-low juga. Boleh di-low ya itu misalnya mau masuk kelas B juga? ya boleh. Boleh. Dan ini gak wajib untuk yang minggu depan ya. Jadi kalau misalkan menurut kalian ada masalah. Mas Bapak mengulas yang semacam brain MRI tadi ya? Ya, betul. Bumiya yang lebih ke fitur extraction. Bumiya untuk yang airline segmentation. Kan ada tiga ya. Oh, airline. Airline dan juga road segmentation yang khusus untuk yang spesifik brain MRI dan itu saya. Airline segmentation itu dunia. Kalau misalkan yang road segmentation boleh masuk kelas mana aja. Silahkan. Silahkan. Siap. Terima kasih. Jadi harapannya sih kalau bisa kalian udah coba-coba. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan lebih spesifik lebih teknikal seperti apa. Jadi bisa ditanyakan minggu depan. harapannya sebenarnya harapan kami proyek akhirnya juga gak terlalu susah sih sebenarnya. Karena memang lebih ke arah kalian bisa mencoba-coba deep neural networks dan juga bisa membandingkannya lalu kemudian ke future segmentation sorry future extraction tandem deep learning method. Harapannya sih itu. Jadi gak harus yang aneh-aneh lah istilahnya. Apalagi untuk yang S1 kan belum belajar machine learning. jadi saya aneh-aneh dulu. Dan lalu juga pertanyaan kalau misalkan ada yang di luar itu di luar sesi sinkronus silahkan ditanyakan di sekiling gak masalah. Saya ngecek sekiling setiap hari jadi biasanya agak malam. Jadi silahkan ditanyakan tidak masalah. Oke mungkin itu saja ya. terima kasih banyak sudah hadir di sesi sinkronus hari ini. Lagi-lagi kalau sudah pertanyaan silahkan ajukan di sekele atau email ke saya juga gak masalah. Walaupun mungkin email agak lebih tergantung sih. Kalau misalkan lagi agak-agak sibuk mungkin harus nunggu sehari-duhari. Tapi biasanya saya cek terus setiap hari di malam. biasanya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya. selamat menikmati. selamat menikmati.